Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa pemerintah terus menggencarkan serbuan vaksin ke seluruh wilayah di Indonesia. Vaksin alasih dilakukan bagi warga pedalaman hingga secara door-to-door sampai ke lorong-lorong pasar. Jangan lupa untuk subscribe channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Mereka menyusuri sungai. Kegiatan vaksinasi ini pun disambut antusias oleh masyarakat. Selain itu program antarjemput warga ke lokasi vaksinasi juga cukup efektif untuk mempercepat program vaksinasi. Sementara itu program serbuan vaksin yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Niasar Pasar. Petugas pun menyusuri lorong pasar Bukit Sulak. Sebanyak 300 hingga 400 dosis vaksin disiapkan untuk memberikan penyuntikan vaksin pertama dan kedua bagi warga yang beraktifitas di pasar. Warga pun antusias mengikuti vaksinasi yang dilakukan secara door-to-door ini. Pemirsa untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan segera vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80 persen, vaksinasi meminimalisir kematian hingga 73 persen. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat divaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Didukung oleh